Salam Damai Sejahtera, Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian di hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh ruang dan waktu ini Engkau terus memberkati kami. Firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Kami mohon roh kudus berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, terangilah sehingga firman-Mu kami pahami dengan benar dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Samuel, pasal 3, ayat 1 sampai ayat 18. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, Katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, Dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, Sehingga setiap orang yang mendengarnya, Akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati, Kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, Dari mula sampai akhir. Sebab telah ku beritahukan kepadanya, Bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, Karena dosa yang telah diketahuinya, Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, Aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, Bahwa dosa keluarga Eli, Takkan dihapuskan dengan korban sembelihan, Atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, Ya Bapak, Kata Eli, Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah, Allah menghukum engkau, Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepada aku, Dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, Dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Amin. Tema renungan kita ialah, Mengenal suara Tuhan. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, Untandai Gamaran Napuang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Banyak orang beranggapan bahwa, Ketika sudah aktif melayani, Dan sering ikut dalam persekutuan-persekutuan doa, Otomatis hidupnya sudah menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Padahal belum tentu, Sebanyak apapun kita mengikuti persekutuan dan pelayanan, Belum menjamin seseorang mengenal dengan sungguh, Suara, Atau kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Tampaknya ini juga dialami oleh seorang anak muda, Yakni Samuel, Yang meskipun ia melayani Tuhan di baiknya, Ia belum mengenal Tuhan yang dia layani. Sebab itulah, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Samuel. Sebanyak tiga kali Tuhan memanggil, Atau memperkenalkan diri. Namun selalu dengan jawaban yang sama, Yakni Samuel tidak mengenal suara Tuhan. Namun, Atas arahan Eli, Samuel akhirnya menyadari suara Tuhan, Ketika pada keempat kalinya, Tuhan memanggil Samuel. Kesadaran Samuel terhadap panggilan Tuhan, Memanggilnya memikul misi Tuhan, Yakni menyampaikan penghukuman kepada Imam Eli, Sebagai akibat dari tindakannya, Yang membiarkan anak-anaknya melakukan kejahatan. Jelas sekali, Bahwa Tuhan sungguh membenci kejahatan, Dan pasti akan mengganjar mereka, Yang hidup di dalamnya. Selain itu, Kisah Samuel membuka cakrawala berpikir kita, Bahwa suara Tuhan, Tidak melulu tentang hal yang indah, Dan manis didengar. Namun terkadang berat dan menyakitkan. Tetapi akan menuju kebaikan, Jika dihidupi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Pengenalan akan suara Tuhan, Seharusnya membawa kita pada perubahan hidup. Seperti Samuel yang semakin berani menyampaikan kebenaran. Dalam tuntunan roh kudus, Mari belajar untuk mendengar, Dan mengenali suara Tuhan. Karena tanpa mengenal dia, Kita tidak bisa mengenal diri sendiri dan dunia sekitar. Saudara-saudara, Kenallah suaranya, Dan ikutilah perintahnya. Roh kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau lah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami renungkan. Meteraikan dalam hati dan pikiran kami, Dan dalam tuntunan roh kudus, Kami belajar untuk mendengar dan mengenali suara Tuhan. Sehingga akan membawa kami pada perubahan hidup. Tolong kami ya roh kudus, Diberkatilah kami semua, Dalam sepanjang aktivitas kami hari ini, Bahkan hari yang Tuhan masih karuniakan. Dituntunlah kami untuk tetap setia berjalan pada kebenaran, Dalam mengemban amanah dari Tuhan, Mengerjakan setiap tugas tanggung jawab, Peran kami, Dimanapun Tuhan mengutus kami. Kiranya apa yang dikerjakan, Diusahakan, Oleh setiap sahabat renungan harian, Boleh berbuah baik dalam kehidupan ini. Ditopanglah anak-anak kami, Diberkatilah mereka dalam masa bertumbuh, Pun juga dalam perjuangan mereka, Dalam pendidikan dan di masa muda. Kami percaya oleh kemurahanmu, Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Akan terus berbahagia bersuka cita di dalam Tuhan, Dan usia lanjut tetap menjadi usia indah karunia Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit, Pulihkanlah keadaan mereka, Yang berduka cita dikuatkan dihiburkan, Dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, Engkau Allah penopang sejati. Kami mohon, Engkau akan senantiasa, Memberkati setiap anak-anak Tuhan, Untuk terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan, Dalam segala hal dan keadaan. Kami pun berdoa, Kasimu senantiasa, Dialami oleh saudara-saudara kami, Yang boleh menikmati pertambahan usia, Ataupun apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini. Tuhanlah menjadi sumber berkat, Dan mereka pun akan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kami mohon, Kiranya kehadiran gereja Tuhan, Akan sungguh-sungguh mewujudkan panggilan, Bersekutu bersaksi dan melayani. Dan tentunya, Dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, Kami terus berdoa, Untuk bangsa kami, Untuk kota di mana kami berada, Untuk pemimpin-pemimpin kami, Dimampukan untuk senantiasa, Mengemban amanah dari Tuhan, Dan dimanapun Tuhan mengutus kami, Kami menikmati damai sejahtera, Hidup berdampingan bersama. Ia Tuhan, Jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, Bahkan di sepanjang hidup karuniamu. Kami mohon ampuni dosa kami, Sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Selamat beraktifitas hari ini, Selamat berakhir pekan, Tetaplah semangat dalam iman, Bersuka citalah senantiasa, Tuhan Yesus berkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.